halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Tuken Vlog oke kali ini saya akan membagikan bagaimana cara men-setting GPS akurasi tinggi ya tentunya kita sebagai ojol pastinya nggak lepas dari yang namanya GPS baik sebagian besar menggunakan aplikasi Google Map atau sebagian juga menggunakan aplikasi Waze tapi kali ini saya akan membahas aplikasi Google Map jadi simak baik-baik ya teman-teman oke pertama-tama adalah permasalahan yang sering terjadi itu adalah error ya kawan-kawan error karena aplikasi lemot atau bahkan nggak bisa dibuka ya caranya cukup mudah itu kita harus memperbarui yang namanya OS kawan OS Android itu di ini kawan di versi ini ya saya sudah update dan selalu periksa pembaharuan tidak ada pembaharuan ya kawan-kawan ya disini juga kita harus memperbarui di bagian playstore kawan-kawan di playstore ini ada periksa klub, 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 klub kemudian teman-teman kemudian di dalam aplikasi kalau ada Google Map itu juga wajib ya ini Gmail juga penting ya oke setelah itu tadi dua terupdate ya OS dan juga update Google Map via Playstore itu permasalahan kedua adalah GPS enggak akurat gitu ya Nah bagaimana cara mengatasi GPS enggak akurat itu kita bisa masuk ke map nya kawan menu Maps Oke kita menuju menu setelan kemudian kemudian langsung ke tips akurasi lokasi Nah kalau setelan lokasi ini udah optimal ini berarti menandakan bahwa akurasi kita sudah tinggi ya teman-teman ya untuk mengecek lagi caranya adalah menekan tiga kali nih kawan tombol ini nah ini juga apa ya titik biru ini yang disini senternya ini menunjukkan akurasi tinggi ya teman-teman ya untuk mengeceknya lagi nih tekan tiga kali di titik birunya 123 ini sudah sudah keluar kaligasi kawan ini ini sedang dan di apa gerakan miring ponsel ini tiga kali seperti itu ya kawan ya cuman ini mungkin enggak ada lagi enggak ada sinyal sulit ini dan juga posisinya kita di rumah ya jadi sinyalnya enggak begitu bagus Oke itu tadi tips akurasi tinggi ya kita masuk ke menu setelan kita masuk ke history map ini untuk membersihkan kawan untuk tips ya bagi kawan-kawan agar enggak membersihkan history map tiap hari kalau saya setting seperti ini kawan hapus otomatis aktivitas ya yang sudah lebih dari tiga bulan jadi enggak enggak perlu ya saya menghapus sering-sering gitu tiap hari enggak nah kemudian untuk saya kasih tips yang terakhir nih kawan untuk menampilkan model mengemudi ini bagus dan cocok sekali ketika kita ngebit itu map kita akan mengikuti kita ini yang sebut dengan model mengemudi oke caranya mudah sekali kita tekan di layar HP Android awal menu ini kemudian ada menu widget kawan kita masuk kemudian kita cari ke yang ah bagian map ini kawan ada rute mode mengemudi nah disini kawan ada lalu lintas bagian lokasi lokasi itu kita tekan yang mode mengemudi nah ini oke ketika ini dinyalakan nah ini akan kalau kita bergerak ini akan selalu mengikuti kita non ini juga akan lebih memperkuat GPS map kita dan enggak bakalan loncat loncat lagi ngomongnya caranya ada tinggal keluar saja tapi ini dibiarkan dan dia akan muncul di latar belakang HP oke langkah selanjutnya kita ke menu setelan masuk ke menu setelan tambahan kita ke opsi pengembang bagi teman-teman yang belum tahu cara mengaktifkan opsi pengembang ada di video saya kita cari ke paksa ukuran GNS penuh ini ya kita aktifkan GNS ini adalah sistem navigasi global ya jadi kalau ininya apa singkatannya itu global navigation satelit system ya fungsinya ya sistem navigasi cuma ini secara kontinu ini enggak 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 terganggu oleh cuaca dan terbatas sama waktu itu enggak jadi ketelitiannya pun akurasinya pun lebih komplek dan lebih luas ya oke mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat dan jangan lupa like subscribe dan comment and share aktifkan juga tombol loncengnya sehingga enggak ketinggalan berita-berita tips dari saya prihal projolan oke teman-teman sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati